Bab 816 You Think You Can Stop Me Ketika kata-kata itu diucapkan, itu secara alami mengejutkan semua orang karena mereka sekarang dengan jelas mengkonfirmasi identitasnya. Selain itu, itu juga mengumumkan kebenaran yang mengejutkan kepada kerumunan. Wu Qing awalnya adalah Chu Feng, dan usia sebenarnya dari kejeniusan yang luar biasa ini bahkan lebih muda dari identitas palsu. Itu juga berarti kejeniusan ini bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. Bakat kultifasinya benar-benar tak tertandingi. Dia sebenarnya itu Wu Qing, ini. Pada saat itu, ketika orang luar mendengar kebenaran itu, mereka terkejut. Ketika mereka melihat Chu Feng, mata mereka mengandung sedikit lebih banyak kekaguman dan rasa hormat. Namun, ketika orang-orang dari keluarga Zee mendengar kebenaran itu, mereka ketakutan. Bagaimanapun, keluarga Zee mereka adalah keluarga yang memiliki ketenaran di wilayah Laut Timur. Selain itu, ada banyak orang yang mengunjungi mereka. Dan karena itu, mereka punya berita terbaru tentang dunia. Jadi secara alami, masalah wilayah Laut Timur dikenal serta jari mereka sendiri. Dengan demikian, keluarga Zee sudah mendengar tentang Wu Qing dan desas-desus di sekitarnya. Meskipun mereka tidak merasa bahwa dia setara dengan Murongsun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Wu Qing memang jenius. Bahkan ada beberapa orang muda di keluarga Zee yang memandang Wu Qing sebagai idola. Beberapa wanita muda, yang bahkan belum melihat Wu Qing, merasa kagum padanya, menjadikannya sebagai kekasih dalam mimpi mereka. Bahkan para senior dari keluarga Zee dipaksa untuk mempertimbangkan keberadaan Wu Qing dengan penting, dan bahkan patria keluarga Zee secara pribadi membuat perintah. Memberitahu orang-orang dari keluarga Zee bahwa, terlepas dari hubungan antara Wu Qing dan Kepulauan Eksekusi Imortal, mereka sendiri tidak bisa menyinggung Wu Qing. Tapi sekarang, tapi tepat di depan mata mereka, tetapi saat ini juga. Chu Feng, yang merupakan musuh abadi bagi keluarga Zee mereka, sebenarnya adalah Wu Qing, yang namanya dikenal di seluruh wilayah Laut Timur. Keberadaan yang ditakuti oleh keluarga Zee, bagaimana mereka bisa membawa berita yang begitu penting? Bagaimana mereka bisa menerima berita yang begitu penting? Bagaimana seharusnya mereka menghadapi berita penting seperti itu? Ketakutan, ketakutan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh keluarga Zee. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa melawan rasa takut. Meskipun keluarga Zee mereka memiliki perlindungan Kepulauan Eksekusi Imortal, pada saat itu, mereka masih merasakan kegelisahan yang tak terbatas. Alasan untuk itu adalah karena semua orang tahu alasan mengapa nama Wu Qing dapat menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur bukan hanya karena bakat pribadinya. Itu juga karena latar belakangnya yang misterius. Bahkan Lady Kiusui, Raja Beladiri, dan Lady Piao Miao, orang yang sangat berpengaruh, mengumumkan bahwa mereka melindungi Wu Qing. Dan mengenai tuannya yang misterius, yang tahu orang macam apa dia. Latar belakang Wu Qing mewakili sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi, keluarga Zee tahu betul bahwa mereka tidak mampu menyinggung Wu Qing. Tetapi tidak peduli apa, mereka tidak berpikir bahwa, sejak awal, mereka sudah menyinggung keberadaan seperti monster ini. Hari ini, sepertinya bencana sedang menuju ke arah mereka. Ada apa ini sekarang, Patriot keluarga Zee? Karena kamu memegang senjata terkuat, mengapa kamu gemetar? Chu Feng tersenyum dan menatap Patriot. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, orang banyak sekali lagi memandangi bapak bangsa. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa tubuh Patriot memang bergetar tanpa akhir pada saat itu. Pemimpin besar keluarga Zee, kemana auranya yang mendominasi memandang rendah pada segala hal yang terjadi? Dia seperti kelinci yang ketakutan, sikap arogannya tidak ada lagi. Tapi, situasinya bisa dimengerti. Lagi pula, siapa yang tidak takut jika mereka membuat marah orang seperti Wu Qing? Tidak, tepatnya, orang seperti Chu Feng. Kenapa kamu diam sekarang? Bukankah wajah kamu penuh dengan kesombongan sebelumnya? Datang, perluas wawasan aku. Biarkan aku memiliki pengalaman baru. Biarkan aku melihat kekuatan senjata terkuat kamu. Saat Chu Feng memegang Royal Armament dan berjalan di udara, dia mendesak ke arah Patriot Keluarga Zee dengan kekuatannya yang kuat. Dunia bergetar untuk setiap langkah yang Chu Feng ambil. Kekuatan penguasa yang tak tertandingi menyapu lapisan demi lapisan. Bahkan Patriot Keluarga Zee, Pangkat 6 Marsial Lord, merasakan tekanan besar, dan dia terus-menerus dipaksa kembali. Dia tahu betul bahwa Chu Feng saat ini bukan seseorang yang bahkan dia harap bisa mengalahkan. Oot Feng, Oot Lei Satu, kapan kamu akan berhenti menonton? Dalam keadaan ketakutan, Sang Patriot berteriak dan benar-benar meminta bantuan. Hahaha, dan ketika Sang Patriot selesai berbicara, sebuah tawa aneh terdengar di langit. Dalam tawa seperti itu, dua aura tak terbatas jatuh dari atas. Itu menyebabkan awan hitam yang menutupi udara menghilang sepenuhnya, dan petir yang melonjak menyebar. Mereka menekan persenjataan kerajaan Chu Feng. Ini mungkin, ada lebih banyak ahli dalam keluarga Zee. Ketika mereka mendengar tawa yang penuh dengan kekuatan penekan, semua orang merasa jauh lebih terkejut. Yang sudah kuharapkan akhirnya datang. Dua peringkat tujuh Marsial Lords. Ini sedikit lebih baik daripada yang aku pikirkan. Namun, Chu Feng sudah siap untuk situasi itu. Jadi, dia tidak mengungkapkan kejutan apapun. Dia tiba-tiba meletakkan tombak naga perak di bahunya, dan menusukkannya ke kepala keluarga Zee. Sinar cahaya berwarna perak kemudian ditembakkan dari sana. Sialan, cepat selamatkan aku. Sang Patriak terkejut ketika dia melihat itu, dan ekspresinya berubah begitu cepat sehingga terdengar desir. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Chu Feng, dia tidak berharap serangan ini menjadi menakutkan, bahkan dia tidak punya kesempatan untuk membela diri. Kamu hal yang tidak berguna, kepulauan eksekusi imortal telah menyianyikan begitu banyak sumber daya pada kamu. Pada saat yang sama sang Patriak meminta bantuan, suara mengejek juga terdengar. Secara bersamaan, dari keluarga Zee, dua aliran cahaya melesat keluar, dan segera tiba di hadapan Patriak. Itu adalah dua pria tua, mereka memiliki penampilan yang sama persis. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka adalah saudara kembar. Tetapi masing-masing saudara kembar itu kehilangan satu mata. Satu kehilangan kirinya, satu kehilangan kanannya. Tetapi meskipun mereka berdua hanya memiliki satu mata, mereka tidak memiliki aura yang lemah. Seperti yang dikatakan Chu Feng sebelumnya, mereka berada di peringkat tujuh Marsial Lords. Wuz Setelah mereka berdua muncul, salah satu dari mereka dengan santai melambaikan tangannya dan kekuatan Marsial yang tak terbatas menyapu. Dengan mudah membubarkan serangan dari persenjataan kerajaan Chu Feng. Lord Marsial Peringkat Tujuh memang berkali-kali lebih kuat dari Lord Marsial Peringkat Enam. Berat, ada jalan ke surga yang tidak kamu ambil, namun ada jalan ke neraka yang kamu ambil. Kamu tidak hanya mengambil Royal Armament Tuan Muda Aku, kamu berani datang dan mengambil tunangannya. Kamu benar-benar ingin mati, kata Old Feng dan Old Lei. Meskipun mereka mengungkapkan niat membunuh di permukaan, hati mereka sangat gembira. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di jurang bergerigi, tetapi mereka mengakui bahwa persenjataan kerajaan itu memang murongsun. Selain itu, Chu Feng sudah membuat kepulauan eksekusi imortal kehilangan muka sebelumnya di Puncak Misti. Hari ini, jika mereka mampu mengalahkannya, itu adalah pencapaian besar dalam dan dari dirinya sendiri. Jika mereka bisa mengambil kembali Royal Armament, maka mereka tidak hanya akan melakukan tindakan besar, mereka bahkan akan menerima hadiah besar. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Chu Feng agak pintar sehingga dia segera melihat apa rencana kecil mereka. Tapi, dia tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan Siling, dan jelas, selama dia bisa mengalahkan kedua orang tua itu, dia akan menyelesaikan hari ini dengan pencapaian itu. Jadi, Chu Feng tanpa sadar mengencangkan genggamannya pada tombak naga perak, dan kekuatan yang bahkan lebih kuat menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gerbang pembentukan roh dibuka, dan Egi, roh dunia Asura, juga dibebaskan olehnya. Dengan penampilannya yang menyihir dan indah, dia muncul di hadapan orang banyak. Kamu dua hal tua, kamu benar. Aku, Chu Feng, datang ke sini untuk membawa Siling pergi. Tapi, kamu pikir kamu bisa menghentikanku, hanya dengan kalian berdua? Petik 2 Bab 817 Sang Ratu menunjukkan kekuatannya. Ho, aku bahkan berpikir bahwa eksistensi yang mengesankan akan dirilis, tapi itu hanya roh dunia martial lord peringkat 2. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu ingin mengambil Lady Ziling dari kami? Kamu pasti terlalu naif. Setelah melihat Egi, Old Feng dan Old Lei keduanya tertawa terbahak-bahak yang sangat menghina. Chu Feng, orang tua di sebelah kanan itu tertawa terlalu jelek. Serahkan dia padaku terlebih dahulu. Kamu menunda yang di sebelah kiri, dan setelah aku yang yang kanan, aku akan merawatnya. Tidak masalah, kan? Egi berkata dengan senyum manis. Tidak ada masalah sama sekali. Dengan persenjataan kerajaan ini, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, setidaknya, aku tidak akan dikalahkan terlalu cepat. Cepat menyelesaikan yang benar, maka datang saja bantu aku mengurus yang kiri nanti. Chu Feng mengangguk. Meskipun Egi kuat, dia masih hanya Lord Martial peringkat 2. Menghadapi peringkat 7 Martial Lord adalah batasnya. Bahkan jika dia bisa memerintah sebagai pemenang, dia tidak bisa melawan mereka berdua pada saat yang sama. Dia hanya tetap menguntungkan dalam pertempuran satu lawan satu, jadi Chu Feng harus mengalihkan perhatian salah satu dari mereka. Chu Feng sudah merasakan tekanan besar ketika menghadapi peringkat 6 Martial Lord dengan kekuatannya saat ini saja. Dengan demikian, menghadapi peringkat 7 Martial Lord akan menjadi seperti kisah fantastik. Namun, dengan Royal Armament, kekuatan bertarungnya telah meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, Chu Feng hampir bisa mengalahkan peringkat 6 Martial Lords tanpa masalah, dan meskipun dia mungkin tidak dapat mengalahkan peringkat 7 Martial Lords. Dengan teknik yang dia pegang, menunda satu untuk sementara waktu tidak sulit. Maka diputuskan, Egy tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar persetujuan Chu Feng. Api hitam tak berujung meledak, dan dengan kekuatan yang mengerikan, mereka langsung menuju Old Lei. Dapat dilihat bahwa Sang Ratu, yang memiliki sifat yang sangat berapi api, sangat marah. Ini mungkin, agak menarik, saudaraku, cepat rawat bocah itu. Biarkan aku menghadapi wanita cantik ini sedikit. Petik 2 Dalam serangan Egy instan, mereka berdua sedikit mengernyit, karena mereka menyadari bahwa Egy tidak sesederhana diam muncul di permukaan, tetapi mereka tidak takut. Ketika Old Lei bergerak, semburan petir melonjak kemana-mana dan menyerang Egy. Hahaha, aku pernah mendengar bahwa Wu Qing adalah seorang jenius dengan kekuatan bertarung yang absurd. Biarkan aku melihat hari ini jika kamu sekuat yang dikatakan rumor. Tidak, bukan Wu Qing. Chu Feng, hahaha. Adapun Old Feng, dengan wajah penuh senyum mengejek, dia mulai menyerang Chu Feng juga. Titi, hu hu hu. Jubahnya berkibar dan semburan angin kencang muncul. Tidak hanya mereka diciptakan oleh kekuatan marsial, mereka bergerak sesuai perintahnya. Mereka sepenuhnya dikendalikan olehnya, dan mereka membuat lingkaran di udara, mengelilingi Chu Feng. Dia masih tidak berpikir Chu Feng menjadi lawan yang layak. Dia bersiap untuk menggunakan teknik angin yang berkuasa untuk menangkap Chu Feng, dengan demikian dia akan bisa mendapatkan persenjataan kerajaan di tangan Chu Feng. Dan juga mematahkan sikap arogannya. Itu akan memberi tahu dunia bahwa terlepas dari kekuatan-kekuatan tempur Chu Feng, bahkan jika dia memegang Royal Armament yang tiada taranya, ketika menghadapi pangkat tujuh Marsial Lord. Dia bahkan tidak akan bisa bertarung. Istirahat. Namun pada akhirnya, Old Feng masih meremehkannya. Chu Feng menjentikan tombak naga perak di tangannya ke langit, dan dengan semburan cahaya perak dan ledakan, itu menghancurkan serangan sekitarnya Feng tua. Mengikuti setelahnya, cahaya biru muncul di belakang kakinya, dan naga biru muncul. Dengan Chu Feng mengendarai itu, dengan cepat terbang. Chu Feng tidak melarikan diri. Tidak hanya itu, dia bahkan memulai serangan baliknya di Old Feng. Wow. Keterampilan rahasia, teknik gagah naga azure, seolah-olah itu hidup, sangat mirip manusia hidup. Itu tidak hanya terbang di udara, itu membuat auman naga yang memekakan. Seolah-olah itu bukan teknik tetapi naga yang sebenarnya. Boom-boom-boom. Dan dengan kecepatan cepat dari teknik dasing azure dragon, Chu Feng cukup mampu menghindari semua serangan Old Feng. Setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan mengambil Royal Armament dan melemparkan serangan seperti badai padanya. Perubahan momentum seperti itu menyebabkan sikap Old Feng sebelumnya menghilang sepenuhnya. Dia mulai merasakan tekanan karena dia menemukan mengejutkan bahwa Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Begitu kuatnya melampaui harapannya, tidak hanya peringkat enam Martial Lord tidak cocok untuk Chu Feng, bahkan dirinya sendiri, peringkat tujuh Martial Lord. Merasa kesulitan besar untuk mengalahkannya. Yang paling penting, meskipun Chu Feng menggunakan taktik penundaan, serangannya masih sangat sengit. Itu tidak menekan Old Feng hanya dari segi atmosfer, bahkan menindasnya secara mental. Dalam sekejap, itu benar-benar memaksa kecerobohan Old Feng pergi, dan dia tampaknya ditekan oleh Chu Feng. Ini sangat kuat. Apa itu di bawah kaki Chu Feng? Itu tidak mungkin naga sungguhan, bukan? Ketika mereka melihat naga biru di bawah Chu Feng, ada banyak teriakan takjub. Mustahil. Naga adalah makhluk dari legenda. Mereka disebut sebagai raja dari semua monster, dan apalagi bahwa tidak ada hal-hal seperti itu di wilayah Laut Timur, bahkan jika ada, mereka tidak akan melayani Chu Feng. Petik 2. Betul, ini harus menjadi salah satu keterampilan rahasia legendaris. Aku pernah mendengar Chu Feng memiliki keterampilan rahasia yang kuat, dan tampaknya desas-desus itu memang benar. Kekuatan Chu Feng menunjukkan tidak hanya mengejutkan Old Feng, bahkan mengejutkan semua orang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Namun, pada saat itu, ledakan terus-menerus datang dari pertempuran antara Egy dan Old Lei. Ketika ledakan gelombang kejut menyebabkan malapetaka, itu hampir menghancurkan semua tempat tinggal keluarga Zee. Jika orang-orang dari keluarga Zee belum pindah, kemungkinan besar dari mereka sudah mati atau terluka sekarang. Ketika mereka melihat ke atas, semua orang bahkan lebih tercengang karena pertempuran antara Egy dan Lei lama benar-benar bisa disebut konfrontasi dari dua keberadaan yang kuat. Itu berkali-kali lebih intens dari sisi Chu Feng. Bis lalah. Pada saat itu juga, ada banyak ular kilat di sekitar tubuh Lei Tua. Menyebar dari dirinya sendiri, mereka menjadi jaring besar petir yang menutupi langit. Di dalamnya, ada kekuatan membunuh yang kuat. Tidak ada yang bisa bertahan dalam kisaran itu, bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Bahkan jika Tuan Beladiri memasuki serangan seperti itu, mereka akan menjadi abu dalam sekejap. Namun, saat ini, bukan hanya ratu cantik, Egy, di dalam jaring petir Old Lei, ia bahkan dapat mengirim serangan kuat ke arahnya. Titik, Au. Api hitamnya mirip dengan iblis yang hidup dengan pembantaian. Itu tidak hanya memiliki kekuatan tak tertandingi, itu bahkan membuat auman ganas. Dalam situasi seperti itu, pangkat tujuh Marsial Lord, Old Lei, pucat dan dia dipaksa kembali, muncul seolah-olah dia akan jatuh setiap saat. Kuat. Ini sungguh sulit dipercaya. Semangat dunia Chufeng sebenarnya sekuat ini. Meskipun itu hanya Marsial Lord peringkat dua, ia telah menekan Marsial Lord peringkat tujuh. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Petik 2. Mungkinkah ini yang mereka katakan, seorang master yang kuat membiarkan seorang pelayan yang kuat? Penampilan Egy membawa keheranan bagi seluruh kerumunan. Mereka semua terpana oleh kekuatannya yang menakutkan. Hef. Apa yang kalian tahu, roh dunia ini bukan roh dunia biasa. Itu adalah Asura World Spirit yang legendaris. Tepat pada saat itu, pria tua berambut putih yang telah pergi ke rafin yang bejat sekali lagi berbicara dengan nada menghina. Apa, semangat dunia Asura, dari Asura Spirit World, diakui sebagai yang terkuat dari Seven Spirit Worlds? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, semua ekspresi mereka sangat berubah dan mereka tidak bisa menahan napas panjang. Booming. Namun, tepat pada saat itu, ledakan besar lainnya terdengar. Pada saat yang sama, tangisan yang menyakitkan terdengar. Saudaraku, selamatkan aku. Suara itu datang tidak lain dari Oat Lei. Melihat ke arahnya, hampir semua orang tercengang lagi karena pada saat itu, rambutnya berantakan, dan darah ada di sekujur tubuhnya. Seseorang bahkan dapat melihat tulang-tulangnya di kaki kirinya, bukti bahwa ia sangat terluka. Pangkat tujuh Marsial Lord, ketika menghadapi Egi, pangkat dua Marsial Lord, sebenarnya dikalahkan. Bab 818 membantai formasi angin dan petir. Saudaraku, selamatkan aku, cepat. Lei tua, yang bahkan membual untuk memberi Egi pelajaran, sekarang berteriak histeris. Bahkan suaranya bergetar, kata-katanya dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, darah ada di sekujur tubuhnya. Tidak hanya jubahnya yang anggun tercabik-cabik, bahkan dagingnya juga terluka. Kemana perginya semua kesombongannya? Dia sudah sangat ketakutan dengan serangan Egi yang ganas. Bagaimana ini mungkin, gadis itu sekuat ini? Mungkinkah dia benar-benar roh dunia dari dunia roh Asura? Melihat adiknya tidak dapat melanjutkan pertempuran, dan juga melihat dengan hati-hati pada api hitam aneh Egi, dahi Feng Tua segera basah kuyuk dengan keringat. Dia melompat maju dan ingin pergi membantu saudaranya. Oh, hal tua, kemana kamu akan pergi? Namun, Chu Feng, yang bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatiannya, tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tidak hanya dia mengambil kesempatan itu, dia juga meningkatkan kekuatan serangannya terhadap Feng Tua saat dia memegang persenjataan kerajaan. Dia hanya membuatnya sehingga Feng Tua bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Sialan! Pada saat itu, Old Feng menggertakkan giginya karena marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semua yang terjadi, dia harus mengakui Chu Feng benar-benar terlalu merepotkan. Jika keadaan saat ini berlanjut, Old Lei pasti akan dibunuh, dan jika dia mati, maka yang berikutnya adalah Old Feng sendiri. Situasi di depan mata mereka menentukan kehilangan yang pasti. Ah, tepat pada saat itu, Old Lei berteriak kesakitan sekali lagi. Api hitam dalam bentuk pedang menembusnya, membuat lubang berdarah di dadanya. Jika dia tidak mengelaknya dengan cukup cepat, kemungkinan serangan Egi akan menembus dantiannya, dan menghancurkan kultifasinya. Lei Tua sudah benar-benar kehilangan kemampuan untuk terus bertarung melawan Egi. Apa yang menunggunya hanya serangan sengit. Kamu memaksakan ini padaku, kamu memaksakan ini kepadaku. Old Feng juga marah ketika dia melihat itu. Dia tiba-tiba mulai meraung kata-kata itu dalam kegilaan, dan setelah melakukannya, dia berkata kepada Old Lei, yang selangkah lagi dari kematian, gunakan itu. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret tuan dan pelayan ini bersama kita. Petik 2 Mam, Lei Tua bahkan tidak memiliki sedikitpun keraguan. Setelah mengangguk dengan gigi mengertak, sentuhan resolusi sengit melintas melewati wajahnya yang sudah tua. Kemudian, satu mata yang selalu tertutup perlahan-lahan terbuka, dan sambaran kilat berkedip di dalam mata. Pada saat yang sama, mata tertutup Old Feng juga terbuka. Di dalamnya, meskipun tidak ada kilat, ada angin kencang berputar-putar. Jadi sebenarnya, Old Feng dan Old Lei tidak menutup mata tunggal mereka karena mereka buta, itu karena mereka menyembunyikan kekuatan khusus. Setelah mereka membuka mata mereka, aura mereka juga menjadi sangat berbeda. Egi, hati-hati, saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dengan kekuatan rohnya yang tajam, dan mata surga yang bisa melihat semuanya, Chu Feng menemukan perubahan besar yang terjadi di dalam tubuh Old Feng dan Old Lei. Kedua lelaki tua itu pasti menyembunyikan kartu as. Chu Feng, kamu memaksakan ini pada kami. Kamu ingin kami mati, jadi kamu seharusnya tidak mempertimbangkan untuk tetap hidup. Petik 2. Sebelum kita mati, pertama-tama kita akan merobek mayatmu menjadi jutaan keping. Tiba-tiba, keduanya berteriak eksplosif. Kemudian, dari mata buta mereka, dua sinar cahaya ditembakkan, langsung ke permukaan tanah. Perasaan ini, kulit Chu Feng segera berubah karena dia menemukan bahwa setelah sinar cahaya ditembakkan, kedua tubuh mereka jatuh, secara kasar menabrak tanah yang hancur. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa, seolah-olah tubuh mereka adalah dua mayat, seolah-olah hidup mereka telah memasuki bumi dari sinar cahaya yang keluar dari mata mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Pada saat yang sama, tanah itu juga mulai bergetar hebat. Selain itu, pola aneh, seperti ular berenang, dengan cepat melonjak di permukaan tanah. Ada semakin banyak pola sampai akhirnya, itu mencakup seluruh lembah bunga yang luas. Zilin, lari. Chu Feng tidak bisa lagi tetap tenang ketika dia melihat itu. Dia bisa langsung tahu itu adalah teknik khusus yang digunakan oleh kedua pria tua itu. Mereka menyiapkan formasi yang sangat kuat. Jika diaktifkan, bahkan dia dan Egi tidak akan bisa bertahan melawannya karena harga yang menyakitkan dibayar untuk mempersiapkan formasi itu. Kehidupan. Kehidupan 2 Peringkat 7 Martial Lords Kamu ingin lari, tak satupun dari kamu akan bisa. Petik 2 Namun, sebelum Zilin dan yang lainnya mampu bereaksi terhadap hal itu, lapisan demi lapisan penghalang yang diciptakan oleh angin dan kilat tercipta. Mereka naik ke udara dari perbatasan Flower Valley, menembus awan putih tanpa akhir, keribuan dan ribuan mil di udara, menyegel segalanya. Pada saat yang sama, dua tokoh besar naik dari bawah tanah bersamaan dengan aktifasi formasi. Kedua tokoh itu, untuk berbicara secara akurat, tampaknya bukan manusia, tetapi lebih seperti dewa. Itu karena satu dibentuk oleh angin kencang, sementara yang lain dibentuk oleh kilat. Dua tokoh kuat itu adalah Oot Feng dan Oot Lei. Berat, Apakah kamu tahu mengapa kepulauan eksekusi imortal mengatur kami berdua untuk menjaga tempat ini? Aku tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya, itu karena teknik khusus yang kami kembangkan dapat mengaktifkan formasi pembantaian angin dan petir ini. Itu dapat diaktifkan hanya sekali, dan itu membutuhkan harga hidup kita dan semua kultivasi yang kita capai dalam hidup kita. Jadi, hari ini, bahkan jika kamu memiliki sayap kamu tidak akan melarikan diri? Teriak Oot Feng dan Oot Lei bersama. Pada saat itu, ekspresi sengit dan geram ada di kedua wajah mereka, karena secara teknis, mereka sudah dua orang mati. Dan, alasan mereka mati adalah semua karena Chu Feng. Menggunakan kehidupan sebagai harga untuk mengaktifkan formasi? Pantas. Tidak heran keduanya mengatakan mereka akan menyeret Chu Feng bahkan jika mereka mati. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, belum lagi Chu Feng, bahkan kerumunan yang mengamati tertegun. Mereka bisa merasakan apa yang disebut formasi pembantaian angin dan petir sangat kuat. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Chu Feng, yang memegang persenjataan kerajaan, atau Egi, yang berasal dari dunia roh Asura. Kekuatan kuat mereka sepenuhnya ditekan oleh formasi pembantaian angin dan petir. Pada saat itu, di tempat itu, hanya ada dua keberadaan yang kuat, Old Feng dan Old Lei. Mereka tidak lagi humanoid, seolah-olah mereka adalah para dewa yang memerintah negeri ini. Siapapun yang mereka inginkan hidup akan hidup, dan siapapun yang mereka inginkan mati akan mati. Sepertinya aku masih meremehkan Nusantara Eksekusi Imortal. Meskipun mereka hanya mengirim dua peringkat tujuh Martial Lord untuk menjaga tempat ini, keduanya jelas bukan penurut. Mata Chu Feng berkilauan gelisah. Dia benar-benar menyadari keadaan mengerikan saat ini. Chu Feng, karena mereka sudah melakukan ini, kita hanya bisa bertarung dengan hidup kita di kehidupan. Apakah kamu bersedia? Kata Egi sambil tersenyum. Dia sekarang mundur, kembali ke sisi Chu Feng. Mereka sudah mengorbankan hidup mereka sendiri hanya untuk menyeretku ke bawah bersama mereka. Apa yang tidak berani aku lakukan? Paling-paling aku akan mati begitu saja. Namun, aku tidak ingin dia turun bersamaku. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang ziling yang ada di bawah karena dia sudah memikirkan satu kemungkinan pembalasan. Dalam hal mempertaruhkan nyawa, apakah Chu Feng akan takut dengan Old Feng dan Old Lei? Mereka, dengan nyawa mereka, mengaktifkan formasi pembantaian angin dan petir. Namun, jika Chu Feng mengorbankan hidupnya, hal yang dia harus lepaskan tidak akan sesederhana formasi. Itu pasti akan melampaui imajinasi semua orang, karena itu akan menjadi bencana. Bab 819 sendiri tanpa bantuan. Roh dunia lain dalam tubuh Chu Feng memiliki kemarahan yang luar biasa. Itu penuh dengan keganasan dan kekejaman, dan penanamannya tidak disegel. Jika itu dirilis, bencana besar di dunia pasti akan muncul. Namun, jika dia melakukan itu, tidak hanya Chu Feng akan mati, semua orang di dan dekat lembah bunga akan mati. Bahkan banyak orang di wilayah Laut Timur akan mati. Namun, ada orang-orang yang tidak ingin terpengaruh oleh Chu Feng. Kecuali mutlak diperlukan, Chu Feng tidak ingin mengambil langkah ini. Kamu terlalu banyak berpikir, dengan aku di sini, tidak perlu bagi kamu untuk pergi ke jalan itu. Itu kartu truf yang ditinggalkan keluargamu, bukan kartu truf untuk mengakhiri hidupmu. Egi tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat apa yang dipikirkan Chu Feng. Egi, lalu apa rencanamu? Tanya Chu Feng. He, Egi pertama-tama tersenyum, lalu berkata, bukankah sudah ku bilang sebelum aku bisa mentransfer kekuatanku padamu? Setelah mendapatkan kekuatan aku, dan disamping dengan kekuatan kamu saat ini, kamu harus dapat mengalahkan dua orang tua ini. Namun, karena kultivasi dan tubuh fisik yang kamu miliki saat ini, meskipun aku dapat mengurangi tingkat kekerasan kekuatanku sebanyak mungkin. Itu masih akan menyebabkan cedera serius pada tubuhmu. Jadi, kamu lebih baik membuat persiapan mental yang baik karena serangan balasan nanti akan mematikan. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu mungkin akan mati. Meskipun nada Egi lucu ketika dia berbicara, masih ada beberapa tanda kekhawatiran. Aku tidak lagi punya pilihan dengan bagaimana keadaannya. Datang. Sebenarnya, aku selalu ingin merasakan seberapa kuat kekuatan kamu telah menjadi. Chu Feng dengan tenang tersenyum, dan dia sudah membuka gerbang roh dunia. Heh, itu pasti melampaui imajinasimu. Egi tersenyum bangga, lalu melompat dan kembali ke tubuh Chu Feng. Titik, A-O-O-O-O. Dalam sekejap Egi memasuki Chu Feng, tangisan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis meledak dari tubuhnya. Setelah itu, api hitam mulai muncul di dalam tubuhnya. Mereka pertama kali menutupi Chu Feng, lalu dengan cepat berubah. Awalnya api hitam, mereka menjadi rune hitam dan ketika rune itu menyala, seperti baju besi, mereka menutupi tubuh Chu Feng. Bahkan persenjataan kerajaan di tangan Chu Feng, tombak naga perak, ditutupi oleh rune berwarna hitam, dengan paksa mengubahnya menjadi tombak berwarna hitam. Ketika tombak naga perak dikelilingi oleh api hitam, kekuatannya tidak berkurang, tetapi malah meledak dengan kekuatan. Bukan hanya tombak naga perak yang meledak dengan kekuatan, yang paling penting, itu semua kekuatan Chu Feng yang meningkat beberapa kali dalam kekuatan. Dan itu sudah samar-samar menekan Old Feng dan Old Lei yang ilusi. Apa yang terjadi? Teknik apa yang dia gunakan? Dia benar-benar memahami kekuatan roh dunia itu? Para pengamat bukan orang bodoh dan hanya dengan perasaan, mereka dapat menentukan bahwa api berwarna hitam di sekitar Chu Feng berasal dari Egi. Bocah ini sangat aneh, menilai dari kultivasinya, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan roh dunia? Pada kenyataannya, bukan hanya para pengamat yang terkejut, Feng Tua dan Lei Tua juga terkejut. Tidak masalah apakah itu kultivasi, atau tubuh, Chu Feng seharusnya tidak dapat menerima kekuatan dari roh dunia. Kalian berdua kakek tua, biarkan tuan muda ini di sini mengalami formasi pembantaian angin dan petir ini dan melihat betapa mengesankannya itu. Pada saat itu, kilatan dingin terpancar dari mata Chu Feng, kepercayaannya berlipat ganda. Karena, pada saat itu, ia dapat merasakan kekuatan-kekuatan Egi. Hanya kekuatan yang tidak takut pada apapun, kekuatan yang tampaknya bisa mengalahkan apapun. Itu benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Meskipun, karena batasan tertentu, Egi tidak benar-benar memberikan kekuatannya kepada Chu Feng, setidaknya, saat ini, kekuatannya telah meningkat pada dasarnya. Booming. Tiba-tiba, Chu Feng pindah. Gerakannya bahkan membuat formasi pembantaian angin dan petir bergetar, dan semua orang bisa merasakan semburan tekanan kuat yang keluar dari tubuhnya. Bahkan di luar lembah bunga, gunung-gunung dan bumi terguncang. Berat, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu sangat tidak sabar untuk mati, kami akan membiarkan kamu mengalami kekuatan formasi pembantaian angin dan petir ini. Tapi Feng tua dan Lei tua, yang sudah mati, tidak punya alasan untuk takut kepada Chu Feng. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan hasil dari angin dan petir yang berjalin melawan Chu Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap, ledakan dan gemuruh bergema di mana-mana. Gelombang kejut mengalir ke segala arah. Udara dan tanah diambil alih oleh angin kencang dan kilat, dan nyala api berwarna hitam yang nampaknya mereka bisa memakan semuanya. Tiga semburan kekuatan memenuhi langit lembah bunga, dan kadang-kadang akan ada gelombang kejut yang tersisa menyapu ke bawah yang tidak bisa dihindari siapapun. Area-area yang dilewati menewaskan segalanya, pertempuran antara ketiganya memang sangat intens. Tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, hasilnya harus diputuskan. Setelah beberapa pertukaran pukulan, Sisi dengan keunggulan segera muncul. Chu Feng, yang memegang persenjataan kerajaan, memiliki kekuatan Asura, adalah Sisi seperti itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia menindas Oud Feng dan Oud Lei, masing-masing tokoh besar angin dan kilat, dan mendorong mereka terus-menerus kembali. Sialan, saat itu, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Meskipun mereka tidak lagi memiliki bentuk manusia, orang masih bisa melihat kemarahan dan kepahitan dalam ekspresi mereka. Mereka dengan susah payah membudidayakan selama bertahun-tahun, melatih formasi pembantaian angin dan petir yang membutuhkan harga kehidupan untuk diaktifkan. Namun, saat ini, mereka masih lebih rendah daripada anak nakal? Bagaimana mereka mau menerima hasil seperti itu? Orang-orang dari keluarga Z, Dengarkan. Salurkan semua kekuatan kamu ke dalam formasi ini dan bantu kami berdua mengeluarkan anak ini. Jika formasi kami gagal, tidak ada dari kalian yang berpikir untuk hidup, teriak kedua lelaki tua itu tiba-tiba ketika mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka sebenarnya meminta bantuan keluarga Z. Ini tidak benar kan? Oud Feng dan Oud Lei benar-benar tidak dapat melanjutkan? Bahkan kekuatan yang mereka peroleh dengan harga kehidupan tidak dapat mengalahkan Chu Feng? Petik 2 Meskipun mereka sudah melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah, ketika Oud Feng dan Oud Lei mengucapkan kata-kata itu. Semua orang masih merasa sangat terkejut karena kata-kata seperti itu cukup untuk mewakili tingkat kekuatan yang telah diperoleh Chu Feng. Pria muda yang namanya menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur itu memang layak mendapat gelar jenius. Keluarga Z, perhatian, tanpa menahan diri, salurkan seluruh kekuatan kamu ke dalam formasi. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi. Petik 2 Tepat pada saat itu, patriak keluarga Z juga berbicara. Dia tahu betapa seriusnya masalah itu, dan meskipun setelah mengetahui identitas Chu Feng, dia sangat takut, dia tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka di telepon, jika tidak apa yang menanti mereka hanyalah kematian. Hmm, 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 hmm. Setelah patriak keluarga Z berbicara, tentu saja keluarga Z tidak berani ragu. Mereka semua memberikan semuanya dan mulai mentransfer kekuatan mereka sepenuhnya ke dalam formasi. Ketika lapisan demi lapisan kekuatan tanpa henti dikirim ke dalam formasi, angin dan kilat yang terdiri dari tubuh Old Feng dan Old Lei juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aura mereka mulai naik juga, dan ketika mereka menyerang lagi, mereka bahkan membuat ruang itu sendiri runtuh. Langit berubah warna, dan api berwarna hitam Chu Feng telah tertindas, dan benar-benar mulai menekan kembali ke arah Chu Feng. Haha, bocah sial, kamu berdiri sekarang sendirian tanpa bantuan. Namun, kami memiliki seluruh keluarga Z. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkan kami berdua. Setelah peningkatan kekuatan mereka, Old Feng dan Old Lei tertawa dalam kegilaan. Mereka bisa mengatakan bahwa, meskipun sangat kuat, Chu Feng berada di batas kemampuannya. Jadi, dia tidak diragukan lagi akan segera dikalahkan. Heh, tapi pada saat itu, Chu Feng membuat ejekan. Kemudian, matanya berubah merah darah, dan dia dengan dingin berkata, apakah kamu yakin aku berdiri sendirian tanpa bantuan? Kamu, dan setelah melihat perubahan yang terjadi pada Chu Feng, sepasang pria tua yang sangat bersemangat segera membeku. Tubuh mereka gemetar, dan perasaan gelisah yang tak terlukiskan mulai menyebar dari hati mereka, meresapi seluruh tubuh mereka. Bab 820 haruskah aku membunuhnya? Pada saat itu, mata Chu Feng berwarna merah darah, mirip dengan baja merah menyala. Mereka mengeluarkan kilatan aneh, namun menyerupai lava dari bawah tanah, yang mengandung kekuatan destruktif. Segera, barisan retakan merah menyala muncul di baju besi Chu Feng yang dibuat oleh api berwarna hitam. Retakan itu seperti sungai magma yang mengalir di tanah hitam di berbagai jalur. Yang paling penting, ketika perubahan seperti itu terjadi, aura Chu Feng sekali lagi meningkat. Badai yang dibuat oleh api berwarna hitam menyapu dari tubuhnya, dan ketika mereka menyebabkan kekacauan, formasi pembantaian angin dan petir yang menyegel tanah itu muncul seolah-olah akan runtuh. Kamu bilang aku sendirian tanpa bantuan, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku, Chu Feng, tidak pernah sendirian dan tidak pernah tanpa bantuan karena di tubuhku. Aku selalu memiliki seorang ratu yang bertarung di pundakku. Dan tinggal bersama aku selalu. Petik 2. Booming. Tiba-tiba, Chu Feng menusukkan tombak dengan tiba-tiba ke Oot Lei. Pilar cahaya berwarna hitam kemudian melesat keluar dari ujung tombak, dan, di tengah-tengah kekuatan yang mengerikan seperti itu, tubuh Oot Lei meledak dengan keras. Ketika ular kilat mengisi udara yang tersebar di udara, aura Lei tua juga menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika ular kilat terakhir menghilang, bersamaan dengan itu adalah lenyapnya aura Oot Lei. Hem, secara bersamaan, kekuatan formasi pembantaian angin dan petir langsung dipotong setengahnya. Itu kehilangan perasaan tidak bisa dihancurkan. Booming. Ketika dia melihat itu, Chu Feng menjentikan tombak di tangannya ke udara, dan pilar cahaya berwarna hitam ditembakkan. Itu melesat menuju Cakrawala seperti meteor terbalik. Setelah ledakan menakutkan lainnya, ia menggali lubang besar di formasi pembantaian angin dan petir, dan dengan cepat setelah itu. Pancaran dari formasi berubah menjadi lebih redup dan redup sebelum runtuh sepenuhnya. Formasi yang hanya bisa diaktifkan oleh harga kehidupan Oot Feng dan Oot Lei, dihancurkan oleh Chu Feng. Sialan, Oot Feng tidak bisa menahan kutukan. Karena Chu Feng membunuh Lei lama sekarang, hanya satu orang yang mendukung formasi. Kekuatannya dibelah dua, jadi secara alami tidak bisa menerima serangan Chu Feng. Hal lama, formasi pemotongan angin dan petirmu hampir tidak memadai. Kamu ingin menyeret aku ke bawah dengan kamu dan menghabisi aku? Dalam kehidupan kamu selanjutnya? Hahaha. Saat itu, saat Chu Feng memegang tombak, dia tertawa kuat. Ada ejekan di dalam tawanya yang memekakkan telinga. Ejekan, ejekan ekstrim. Dua peringkat tujuh Marsial Lords yang telah berkultivasi selama puluhan tahun tidak hanya mampu mengalahkan seorang pemuda, pangkat tiga Marsial Lords, mereka bahkan dipaksa untuk bunuh diri untuk mengaktifkan formasi pembantayan angin dan petir yang telah mereka kembangkan selama puluhan tahun. Namun, pada akhirnya, mereka tetap inferior dan formasi mereka dihancurkan tepat di depan mata orang banyak. Pada saat yang sama adegan seperti itu mengejutkan kerumunan, kedua lelaki tua itu kehilangan muka juga. Kamu bocah sombong, aku akan membunuhmu. Tubuh Feng tua bergetar karena marah. Wajahnya berubah, dan seperti harimau yang marah, dia menerkam ke arah Chu Feng dengan kekuatan yang kuat. Dia ingin memulai pertarungan terakhir. Ho, namun, Chu Feng hanya tersenyum jijik pada menerkam terakhirnya. Tombak di tangannya menjentikan sekali lagi, dan dengan tembakan cahaya hitam, tubuh Old Feng ditembus, dan dengan demikian ia menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat itu, formasi pembantaian angin dan petir telah hancur total. Belum lagi tempat tinggal keluarga Z, bahkan seluruh lembah bunga itu berantakan. Di tanah, ada lubang yang dalam dengan berbagai ukuran di mana-mana. Bahkan ada retakan yang berlanjut hingga puluhan mil. Pertempuran itu telah menciptakan sedikit kehancuran. Namun, di bawah langit malam, itu diam secara tidak normal karena semua orang sangat terkejut dengan teknik kuat Chu Feng. Beberapa bahkan meragukan apakah itu kenyataan. Setelah semua, kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Chu Feng benar-benar terlalu tak terbayangkan. Lari, tiba-tiba, teriakan penuh panik terdengar. Segera setelah itu, orang-orang yang tersisa di keluarga Z melarikan diri ke kejauhan tanpa memutar kepala, mirip dengan semut di wajan panas. Setelah melihat kekuatan Chu Feng, mereka semua tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Chu Feng. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melarikan diri. Hari ini, tidak ada orang dari keluarga Z yang seharusnya berpikir untuk melarikan diri dengan aman. Tapi bagaimana bisa Chu Feng memberi mereka kesempatan itu? Dia dengan dingin mendengus, dan formasi roh berwarna ungu yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Itu bahkan lebih cepat daripada formasi pembantaian angin dan petir. Dalam sekejap, itu menyegel daerah di luar lembah bunga dengan keliling seratus mil. Terkunci di semua orang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng tiba-tiba menjentikan tombak di tangannya lagi. Dan setelah ledakan, hampir seratus orang dari keluarga Z hancur. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat satu suara sebelum menjadi abu. Mati. Mereka yang berani menghentikan aku semua harus mati. Segera setelah itu, dia menyapu secara horizontal dengan tombaknya. Langit dalam kekacauan dan bumi runtuh. Dalam sekejap, beberapa ratus orang dikonsumsi oleh kekuatan itu menjadi abu dalam angin. Kekejaman yang luar biasa. Tampaknya hari ini, Chu Feng memberantas seluruh keluarga Z. Para pengamat sekitarnya akhirnya sadar ketika mereka melihat itu terjadi. Mereka menemukan bahwa Chu Feng tidak hanya menyerang dengan ganas, ia juga menyerang secara akurat. Dia tidak menyakiti orang yang tidak bersalah karena dia berfokus sepenuhnya pada orang-orang dari keluarga Z. Kenapa dia melakukan ini? Permusuhan macam apa yang ada antara Chu Feng dan keluarga Z baginya yang begitu kejam? Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng bertujuan untuk membunuh semua orang dari keluarga Z, beberapa orang mulai menebak di hati mereka. Tentu saja, mereka hanya berani meneriakan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam, bukan untuk mengatakannya dengan keras. Setelah menyaksikan kekuatan Chu Feng, mereka sangat takut padanya. Mereka sangat takut. Chu Feng, jangan, jangan bunuh mereka lagi, luangkan hidup mereka, dan beri mereka kesempatan. Bagaimanapun, mereka masih orang-orang dari keluarga Z aku. Mereka masih kerabat Ziling. Namun, pada saat itu, orang tua Ziling benar-benar naik ke udara dan setengah berlutut di depan Chu Feng, mengemis untuk keluarga Z. Chu Feng, tolong, Demi Linger, beri kami kesempatan. Pada saat yang sama, ada beberapa orang lagi yang terbang dan berlutut di sisi Chu Feng. Chu Feng tidak mengenali orang-orang itu, tetapi sejak awal, mereka telah berdiri di sisi Ziling. Dia juga tidak membenci mereka, jadi mereka kemungkinan adalah sedikit orang yang mendukung Ziling dalam keluarga Z. Hef, menghadapi adegan itu, mungkin orang normal akan dipindahkan, tapi Chu Feng dengan dingin mendengus. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, Cintaku pada Ziling adalah nyata dan benar, tetapi keluarga Z tanpa perasaan menariknya menjauh dari aku. Dan bahkan memenjarakan orang tua Ziling, memaksa Ziling menikahi Murongsun dengan mengancam dia dengan hidupku. Lebih jauh, mereka melakukan semua itu hanya untuk keuntungan pribadi. Orang-orang ini egois. Mereka menggunakan kebahagiaan orang lain sebagai harga untuk keuntungan mereka sendiri. Semua orang, katakan padaku. Haruskah mereka dibunuh?